bismillahirrahmanirrahim berkaitan dengan musik ya memang betul ada yang apa pro kontrak mungkin ya berkaitan dengan musik ada sampai yang mengharamkan ada pun para ulama itu kan yang mengharamkan itu ya rata-rata ini ya sepakatannya karena melalaikan bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman khud aflaha mangta jaka bar'ah maaf khud aflaha mu'min katanya sungguh beruntung orang yang beriman di sholatihim khawasiun sholatnya dalam keadaan khusuh wa anillawwi mu'ridun dan dia berpaling ya terhadap sesuatu hal yang sia-sia rata-rata para ulama mengharamkan musik itu karena apa karena disana ada kesiasaannya ya Nah dulu kalau dilihat dari sejarah kenapa sampai bahkan ada apa Imam al-Ghazali menyebutkan musik itu trompet apa namanya mizman ya trompet setan tapi di sini yang dimaksud dengan apa mizman atau trompet setan itu dulu ya dulu itu kan ketika ada musik pasti ini satu kesatuan satu ada musik ya maka musiknya pun dulu tuh musiknya live ya dan terus itu terus seharian sampai seseorang itu lupa bahkan bukan hanya melalaikan ya plus juga dia tuh menjadi mabuk bahkan setelah mabuk adanya biduan-biduan sebagai penari-penari terus sampai terjadi perjinahan itulah yang tidak diperbolehkan jadi musik yang tidak diperbolehkan itu adalah musik yang sampai melalaikan musik sampai melupakan ya apa namanya hak dan kewajiban bahkan musik yang terus menuntut supaya ya kita melaksanakan kemaksiatan yang lain-lainnya jadi jadi satu kesatuan dulu itu ya orang yang bermusik ya orang yang menonton musik bisa biasanya sambil dia itu joget-joget sampai lupa waktu bahkan sampai mabuk-mabukan dan akhirnya sampai masuk apa kepada perjinahan itulah apa yang musik yang apa namanya diharamkan adapun mungkin musik-musik sekarang selama musik tersebut ya tidak apa namanya tidak menjadikan seorang itu lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala masih sampai melaksanakan apa namanya kebaikan bahkan tidak sedikit musik itu menjadi apa menjadi media ya media dakwah media untuk mengingatkan jadi itu kita itu tidak dipermasalahkan kalau diibaratkan musik itu sepertikan pisau ya pisau itu kan tergantung bisa untuk memasak ya untuk motong-motong daging motong-motong buah memotong-motong sayuran dan itu bermanfaat tapi bisa juga apa misalkan pisau itu untuk membunuh yang tidak boleh itu untuk membunuhnya jadi begitu pun musik hukumnya jadi pada hakikatnya musik itu netral ya mubah tergantung yang membawakannya kalau dibawakan tadi untuk apa kelalaian sampai kepada apa kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya itulah yang tidak diperbolehkan tapi justru itu dengan musik itu supaya orang merasa bahagia dengan musik itu kita misalkan apa namanya ya kita yang kena rileks enggak jadi masalah sekali lagi hukum musik itu mubah artinya apa netral boleh tergantung yang mendengarkannya bisa kalau diarahkan kepada apa kelalaian bisa menjadi lalai maka itulah yang tidak diperbolehkan Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati